Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, syadu'ala ilahi lallahu ahdahu la syarikala syadu'ana Muhammad dan abdu'a rasuluh amma ba'du Hadirin, belakangan banyak sekali hal-hal yang membuat kita tercengang tentang ajaran Islam Ada yang nyuruh baca surat kahfi pada saat malam Jumat Belenyeng hadisna Ada yang nyuruh baca surat ayat kursi pada saat malam rebuk Belenyeng hadisna Ada yang nyuruh sahum 10 hari bulan Zulhijjah Aduh, Zulhijjah masa 10 hari pertama kan yang ke 10-nya lebaran Belenyeng hadisna Si ganunya Saya tidak berani menyalahkan setelah usia saya sekarang ini makin muda Ya udah makin pendek kan umurnya Karena mawat seetik day Dan tadi malam Bukan malam, subuh jam 3.40 Ada seorang laki-laki datang Utusan Allah Namanya Atala Khalif Muttakin Berat badannya 3,5 Panjangnya 50 cm Cucu saya yang ketiga Utusan Allah Itu bahagia sekali Begih asak deket Karena mawat teh Komomun incuna yang saya 12 Aduh, mawat pisang Jadi Saya merasakan Kekhawatiran Ketika saya lihat cucu saya yang lahir Ya Allah Kira-kira Ajaran Islam yang datang kepada dia itu Benar gak ya? Kan itu Saya khawatir jadi Beda Sebab apa yang saya pelajari Di pesantren panjang-panjang dulu Sekarang semua disalahkan Oleh banyak teman saya Ngaco 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 Alah Kemudian saya coba Apa namanya Introspeksi Benar gak sih ngaco? Benar Ya hadisnya Sohi Ini Quran Ini hadisnya Sohi Kalau Quran bisa saja Tidak bisa kita mengambil Keputusan hukum tekstual Mencekur anak itu Tidak bisa Harus ada tafsirnya Dan tafsir ini Harus menggunakan Logika ulama Tidak bisa pakai logika kita Karena Islam Seringkali tidak logis Boleh Wudu Mengusap sepatu Misalnya dalam perjalanan Wudu Mengusap sepatu Boleh Tanpa membuka sepatu Boleh Memakai kerudung Boleh Mengusap kerudung Boleh Seperti mengusap sepatu Bagusnya yang kotor Itu sepatu Itu bawahnya Atau atasnya Bagusnya Kalau wudu Mengusap sepatu Bawahnya Atasnya yang diusap Bagusnya Cek logika Bawah Nada nu kotor Tapi agama Itu bukan logika Karena itu Logika agama Beda Dengan logika Pada umumnya Dan terjadi Perubahan-perubahan Ajaran Dari mereka Yang tidak pernah Ridho Kepada umat Kepada al-Islam Tidak akan ridho Yahudi Nasrani Kepada kita Sampai kita ikut mereka Apanya yang dirubah Bukan Quran Yang diganti Di Indonesia Ada usaha Untuk mengganti Quran Dengan bahasa Indonesia Kan Saya protes Tapi kekeh Saya lawan Kekeh Akhirnya saya menyerah Mangga Islam Quran Di bahasa Indonesia Kan silahkan Udah jangan pakai Arab-Araban Kan ini mah agamanya Orang Nusantara Mangga Asal Al-Islamnya Juga ganti Ke bahasa Indonesia Alif Lam Alif Sin Lam Alif Mim Al-Islam Ganti oleh bahasa Indonesia Karena Al-Islam Bahasa Arab Apa bahasa Indonesia Selamat Bukan Selamat juga bahasa Arab Iya kan Salam Assalam Itu bahasa Arab Naon atau Sentosa Jadi Boleh lah Agama Supaya enteng Nyebutnya Santoso Nusantara Ini mah urusannya Orang yang ingin Merubah Al-Islam Merubah Islam Juga dimulai dari Perubahan logika Gini logisnya Saya bertemu dengan Pak Mang Oded Dipaksa oleh beliau Datang ke rumahnya Baiklah Saya datang Eh ternyata Saya disuguhi jamaah Ada 2000 Merubah Ngaos Aduh Saya selalu nyebut Ustad Kepada beliau Ustad Janganlah Akhirnya MC nya Naik dan mempersilahkan saya Mau gak mau kan Mungkin nolak gitu Yaudah naik saya Udah beres Cerama saya turun Saya bicara kepada Mang Oded Pak Wakil Wali Kota Punten Ini pertemuan saya Dengan Pak Wakil Terakhir Kenapa Ya setelah menjadi Wali Kota Punten Saya gak akan Nengok lagi Meskipun Bapak sebagai Wali Kota Minta kepada saya Tolong ajarkan kepada saya Kulhuallahu Ahad Ini Wali Kota tanya Wali Kota Gubernur Presiden Menteri Kepala Dinas Itu sama Ajarkan kepada saya Kulhuallahu Ahad Mungkin saya akan tolak Nah Rasulullah Ngelarang Nih hadisnya Kan ini mencari ilmu Kalau mau mencari ilmu Pak Wali Datang aja ke masjid Duduk Dengerin Udah Jangan ngundang Ustad Wah turis kan Tongkago Ari Wali Kota Jelamak kene Jelamak Nes Diuk Kan gitunya Udah Samakan saja Di masjid Ada rumah Allah Bukan rumah dinas Bener tuh Duduk sama Jadi Mual ya TKD Nggak akan Menikitu Pak Wali Saya bilang Jangankan Bapak Saya punya kakak Dilantik oleh Padani Setiawan Waktu itu Jadi kepala dinas Di provinsi Salah satu Kepala dinas Di provinsi Dari sejak beliau Dilantik Sampai beliau pensiun Kurang lebih 12 tahun Saya tidak datang Ke rumahnya Nah Nggak boleh Kalau dia pengen Belajar agama Datang aja Ke tempat saya Kebetulan kami Keluarga besar Suka pengajian Datang Disitu belajarnya Jangan suruh Saya datang Ke rumah Waduh Gitu matunya Mening jadi rakyat Nah Atubet nyalon Jadi wali kota Iya kan Ya seperti itu Harusnya Kenapa Menghindari Perubahan Berfikir Maaf Ini boleh saya sebut ya Seorang teman Antipisan Kepada Pak SBY Waktu itu Waktu itu Ah Antipisan Terus begitu Ada pertemuan Tingkat nasional Saya tidak ikut Ini Mubalek Gungkul Semua Mubalek Teman saya Yang anti ini Ikut juga Sudah gitu Dia kan Ada kesempatan Salaman tuh Sama presiden Udah beres Saya ketemu Masa salaman Presiden Hibu Nah gitu Ini ada Taraku Kumbah Piring Presiden Iya kan Ibu Pokoknya Ibu yang pakai Body lotion Lembut Makanya Saya cari Apa namanya Saya cari Menantu Saya lihat dulu Tangannya Tangan kerja Atau Tangan Tangan Mesra Iya kan Saya pengen Yang tangan kerja Artinya Tangguh Gitu kan Saya tanya Gimana Salaman sama Presiden Luar biasa Hebatnya SBY Nah mulai Berubah kan Kakak rasa Salaman Robah Kok mau Mendebere duit Nah bener Jadi ini Satu kondisi Yang betul-betul Harus dijaga Saya pernah Apa namanya Ditanya oleh Salah seorang Ulama Dulu Waktu umur saya Masih belasan Tahun Gimana Dakwahnya Udah Dapat Apa Dakwah Teh Kabayang tuh Pertanyaannya Udah Dapat Apa Dakwahnya Saya langsung Molotot Kepada Yang saya sebut Guru saya Ustad Emang harus Dapat Apa Ya Robah Dong Hidup Molotot Makin Kenceng Saya molotot Ulama itu Ustad Itu harus Pinter Harus Ikhlas Bukan Harus Benghar Benghar Manuturkan Iya kan Datang Sendirilah Kekayaan Mending Mending Pinter Dan Ikhlas Saja Tunjukkan Ustadz Supaya Berwibawa Ustadz Kudubenghar Tidak bisa Saya bilang Langsung Saya berpaling Dari Beliau Salah Ulang Saya Dan memang Salah Ustadz Apa yang Membuat Ajaran Ajaran Ini Berubah Itu Ketika Orang Sudah Mulai Mencintai Hidup Dan Takut Mati Bahkan Istri Pun Berubah Menjadi Serigala Ketika Dia Mencintai Hidup Dan Takut Mati Kalau Suami Tidak Memberi Nafkah Bahagia Enggak Halo Suami Megang Uang 20 juta Tah Dua Gepok Tapi Tidak Dikasihin Papa Buat Siapa Itu Buat Tetangga Tetangga Rek Meresan Kenteng Amek Tidak Merah Tidak Saya Pernah Nguji Istri Saya Seperti Itu Saya Pegang Uang Buat Apa Buat Kuliah Anak Anak Kebetulan Saya Punya Anak Anak Asuh Yang Pada Kuliah Buat Kuliah Oh Udah Saya Panggil Anak Anak Itu Saya Bagiin Kan Waktu Itu Pokoknya Saya Termasuk Tipu Orang Yang Tidak Pernah Punya Uang Jadi Pas Giliran Ada Uang Terus Sudah Beres Anak Anak Semua Bayaran Buat Kuliahnya Datang Anak Saya Pak Uang Kuliah Harus Bayar Pak Kan Udah Lunas Semua Kan Satu Semester Belum Kalau Saya Menyekolahkan Anak Masuk Anak Saya Ke Kampus Berapa Semester Berapa Semester Semuanya Berapa SKS Semuanya Hitung Berapa Jumlah Totalnya Saya Bayar Lunas Sampai Wisuda Udah Beres Jadi Enggak Usah Punya Uang Kan Udah Beres Anak Saya Kan Yang Satu Semester Belum Pak Ini Kan Kurang Waktu Itu Oh Iya Minggu Depan Istri Saya Ngomong Jadi Duluin Anak Orang Lain Daripada Anak Sendiri Ya Iyalah Anak Orang Lain Mancing Rizki Buat Anak Sendiri Itu Itu Falsafah Saya Istri Saya Alhamdulillah Tidak Protes Mun Ibu Dikituken Protes Kalau Ibu Jadi Istri Saya Protes Harimanes Ya Meren Ngamuk Go Pergi Meren Gitu Buat Saya Enggak Karena Uang Yang Akan Merubah Ajaran Pada Yang Akan Merubah Pemikiran Pada Diri Saya Semuanya Akan Tergantung Saya Ingat Sekali Tahun 82 81 82 83 84 Ketika Waktu Itu Negara Melalui Seseorang Ingin Melakukan Ingin Mengadakan Perjudian Nasional Dalam Bentuk Undian Harapan SDSB Porkas Ini Yang Pertamanya Kebetulan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ayah Anda Tercinta Bapak Saya Beliau Akrab Dengan Pak Harto Bukan Datang Ke rumah Pak Harto Tapi Pak Harto Sering Datang Kita Enggak Bangga Lagi Biasa Biasa Beliau Beliau Tidak Tidak Menandatangani Persetujuan Majelis Ulama Untuk Judi Terornya Kang Etanun Aminat Teror Ke rumah Numaledogan Yang Ngelemparin Sampah Ngelemparin Kotoran Ke rumah Untuk Itu Sampai Terakhir Terjadi Pembunuhan Dibuat Seolah-olah Tabrakan Ada Trik Di tengah Jalan Setengah Badan Di jalan Setengah Badan Di Pinggir Jalan Tiba-tiba Adik saya Yang nyetirnya Kena flash Ribuan Watt Silau Dia Langsung Nabrak Ke kolong Trik Yang sedang Parkir Di Dongkrak Kodar Allah Dari Kalau sekarang Rumah Makan Ponyo Ada Gapura Kan ya Di Cicarengka Di mana Di Nagrek Ada Gapura Nah Di bawah Gapura Itu Nabrak Triknya Dari Situ Sampai Hasan Sadikin Tidak Ada Ambulans Gak ada Jadi di kolbak Kepalanya Pakai bantal Banserap Duk-duk-duk Jaman dulu Gak ada Jalan Hotsmic Semua Keriting Jalannya Hancur Kepalanya Dan pas Masuk ke Hasan Sadikin Langsung Dibedah Kepalanya Sudah Tidak ada Harapan lagi Tidak Tidak ada Harapan Lagi Dari Situ Saya langsung Ngeh Ini Dibuat Selaka Tapi Gak ada Orang Yang ngeh Tapi Akhirnya Orang Yang bersangkutan Orang Besarnya Itu Ketemu Dengan Saya Di Mekah Tahun Itu Tahun 85 Kejadiannya Setelah Seminggu Setelah Bapak Saya Meninggal Langsung Undian Harapan Atau yang Pertama SDSB 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 Langsung Bereng Langsung Hadir Oh Pembunuhan Langsung Tahun Delapan Pas Haji lah Tahun Sembilan Puluh Saya Ketemu Sama Orang Itu Atau Sembilan Tiga Sembilan Tiga Pak Harto Sembilan Empat Naik Haji Sembilan Lima Berarti Sembilan Lima Saya Ketemu Orang Bantan Pejabat Tinggi Di Indonesia Ini Yang Memprakarsai Porkas Itu Duduk Persis Di sebelah Saya Di Masjid Al-Haram Dia Menatap Saya Saya Langsung Ngomong Kenapa Pak Melihat Saya Mirip Mutakin Karena Konon Kabarnya Wajah Saya Mirip Cenah Cek Batur Bukan GR Sebab Bapak Saya Kasep Pisan Kalau Saya Mungkin Kasep Berlebih Kalau Itu Kasep Pisan Kasep Berlebih Itu Dia Natap Sama Saya Dalam Sekali Kenapa Pak Mirip Mutakin Anda Siapa Anaknya Pak Yang Kesembilan Dia Peluk Saya Maafkan Saya Saya Sudah Tahu Pak Silahkan Apapun Yang Anda Tuntut Untuk Saya Takut Masuk Neraka Sudah Kami Maafkan Pak Dia Ngasih Kartu Nama Sama Saya Kalau Butuh Apa Hubungi Saya Dia Dia Taubat Dan Saya Hargai Sebelumnya Dia Non Muslim Masuk Islam Dan Ketika Masuk Islam Saya Yakin Dosanya Sudah Diampun Sudah Beres Tidak Masalah Lagi Kenapa Materi Ini Selalu Saja Dikedepankan Tidak Banyak Ulama Yang Mampu Bertahan Untuk Bisa Tidak Menanda Tangani Persetujuan Judi Nasional Siapa Yang Bisa Bertahan Yang Hidupnya Sangat Sederhana Siapa Bapak Saya Sederhana Pisah Pagi-pagi Tidak Terlalu Banyak Sarapan Cukup Tahu Goreng Pakai Kecap Rame Itu Dan Anaknya Sabelas Belum Lagi Anak Batur Di rumah Banyak Anak Anak Orang Lain Yang Numpang Di rumah Kebetulan Rada Gede Rumahnya Diantaranya Ada Adi Yaksa Daud Ada Feri Mursi Dan Baldan Ada Ya Orang-orang Sudah Besar Yang Ikut Kuliah Di rumah Nah Ini Saya garis Bawahi Ibu Ingin Para Ulama Kita Ini Selamat Nafkahi Mereka Jangan Suruh Para Ulama Itu Mencari Nafkah Saya Khawatir Mereka Mencari Nafkah Ketempat Yang Salah Sekarang Kerusum Ya Kan Tadina Nga Gogokkan Ditu Akhirnya Nga Gogokkan Ditu Betul Kerusum Saya Tidak Kan Nunjuk Tapi Ngerti Merinnya Gitu Tadina Nga Gogokkan Ditu Jadi Nga Gogokkan Ditu Seperti Itu Tadinya Ngehujat Kesana Jadi Malah Membelah Sana Dan Menghujat Kesini Ini Problem Akhirnya Di usia Ini Saya Kasih Garis Bawah Satu Saya Batasi Sepanjang Syahadatnya Sama Mereka Saudara Itu Kalau Syahadatnya Sudah Berubah Asyadu Allah Ilaha Ilallah Syahadu Anam Muhammad Rasulullah Dudi Wali Allah Nga Sengaco Nga Sengaco Temannya Sahab Jadi Kalau Syahadatnya Masih Asyadu Allah Ilaha Rasulullah Dia Muslim Satu Yang kedua Sepanjang Kitab Sucinya Tetap Quran Dan Hadisnya Tetap Dipakai Dia Muslim Tapi Beda Persepsinya Sama Ustad Evi Kemarin Ngomong Tentang Islam Tentang Dolan Sesat Terus Saya Sampai Disitu Saya Bila Itu Sama Dengan Tunanetra Ayah Gajah Ngaliwat Kata Orang Yang Awas Ayah Gajah Ayah Lima Tunanetra Nyamperkan Kana Gajah Yang pegang Kakinya Oh Gajah Siga Tihang Siga Tihang Masjid Trans Yang pegang Tulalek Oh Gajah Itu Seperti Ular Yang pegang Kupingnya Oh Gajah Itu Seperti Kipas Yang pegang Buntutnya Nah 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 Siga Pecut Jadi Gajah Itu Sama Dengan Pecut Nuh Megang Betul Gajah Siga Teruk Tengki Sia Terus Beda-beda Kan Itu Dari Satu Pandangan Satu Pandangan Satu Pandangan Satu Pandangan Perlu Enggak Tunanetra Itu Kita Salahkan Jadi Kalau Ada Ustadz Memberikan Sudut Pandang Jangan Kita Anggap Dia Sudah Benar Sudah Utuh Benar Dia Memberikan Satu Sudut Pandang Dari Fikirnya Dan Tidak Perlu Disalahkan Ya kan Ada Pertanyaan Kemarin Yang Membuat Ustadz Evi Ngejret Muludan Menurut Islam Gimana Boleh Boleh Asal Jangan Di Bulan Mulud Gitu So Gue Mau Muludan Mah Ngan Ulah Dina Bulan Mulud Misalnya Bulan Sebelumnya Atau Sebetul Bulan Sesudahnya Jig Tapi Kalau Sudah Dipastikan Harus Di Bulan Itu Perlu Ditanyakan Mana Dalil Keharusannya Kan Itu Seperti Itu Orang Tua Saya Ulang Tahun Sekarang Yang Kelimapuluh Rumah Tangganya Boleh Nggak Kita Tashakur Tahadus Bini Mah Boleh Tapi Jangan Tahun Kelimapuluh Nanti Tahun Kelimapuluh Ayat Ulang Tahun Kelimapuluh Jij Jarang Jarang Atau Tepat Salapan Nyatu Terame Pan Itu Ulang Tahun Emas Istilah Itu Yang Akhirnya Merusak Ajaran Ulang Tahun Emas Ulang Tahun Perak Ulang Tahun Naon Saya sudah Hampir Emas Padahal Padahal Saya tidak Tidak Pernah Mau Jadi Emas Pengen Akang Sekedap Saya ulang Tahun Emas Tapi Saya Pengen Merayakannya Nanti Umur 52 Tahun Pernikahan Kenapa Harus 50 Kenapa Harus 25 Kenapa Tidak Di Tahun Yang Sebelumnya Atau Sesudahnya Itu Yang Membuat Akhirnya Jadi Salah Bacalah Kulhu 100 Kali Nah Nanti 100 Hiji Kan Itu Ya Kan 100 Hiji Lebih Afdol Lebih Banyak Seperti Itu Tapi Tidak Bisa Kita Salahkan Kenapa Karena Itu Sudut Pandangnya Ibu Pernah Berbeda Pendapat Dengan Anak Ibu Harus Menang Kan Oke Sebaliknya Ibu Pernah Berbeda Pendapat Dengan Orang Tua Ibu Pernah Ingin Mengalah Kan Kan Gitu Hidup Ini Bukan Memenuhi Apa Yang Kita Mau Ada Lagunya Kris Dayanti Kumau Yang Kumau Itu Lagu Musyrik Musyrik Menurut Saya Sob Yang Bener Kumau Yang Allah Mau Nah Bener Cari Jodoh Mening Nukaseb Atau Mening Pilihan Allah Serius Pilihan Allah Rada Rudet Tapi Pilihan Allah Mening Nukaseb Mening Pilihan Allah Yakin Serius Hideng Cepada Rukuh Rupa Setuju Berat Mening Nukaseb Pilihan Allah Mirip MC Rada Kaseb Pilihan Allah Lebih Baik Sampai Suatu Saat Saya Ditegur Keras Saya Kena Serangan Jantung Di 26 Lah Wah Sakit Sekali Udah Gitu Berobat Udah Beres Terus Saya Bicara Sama Istri Saya Mi Anak-anak Masih Kecil Kalau Bapak Meninggal Nanti Siapa Yang Ngurus Kan Itu Ya Apa Jawaban Istri Saya Emang Yang Bisa Ngurus Hanya Bapak Allah Terus Siapa Yang Nyeri Naf Emang Yang Bisa Bikin Kaya Hanya Bapak Suami Nanti Jadi Bukan Bapak Yang Akan Membuat Saya Kaya Tapi Suami Saya Nanti Si Bedul Kesebelun Pisan Orang Kergering Di Papanas Kebetulan Istri Tidak Cantik Pisan Jadi Wajar Saya Cemburu Dan Cemburu Itu Harus Cemburu Itu Harus Laki-laki Yang Tidak Cemburu Dayus Itu Dayus Tidak Jadi Ali Surga Saya Cemburu Sampai Istri Saya Tidak Boleh Kerja Tidak Boleh Temenang Aino Noel Pak Apa Salahnya Saya Kerja Kalau Kerja Punya Atasan Mana Yang Lebih Nurut Dimintai Bikin Bu Kopi Kela Namun Bedana Jelas lah Saya Bila Enggak Umi Harus Aja Di Ali Surga Dan Mungkin Ibu Tahu Hanya Istri Saya Enggak Pernah Dikenali Oleh Halayak Kenal Sama Istrinya Ustaz Am Tahu Istrinya A Kenal Istrinya Ustaz Tantan Tahu Tahu Hanya Istri Saya Enggak Tahu Di Air Keras Tuka Mana Aslina Di Rumah Aja Luar Biasa Setiap Keluar Rumah Pasti Didampingi Oleh Adiknya Oleh Keponakan Ada Aja Yang Awal Kenapa Menjaga Ya Menjaga Karena Allah Yang Memerintahkannya Seperti Itu Nah Hadirin Jadi Sering Sekali Kita Menganggap Kebenaran Itu Milik Kita Padahal Masya Allah Semuanya Milik Allah Dan Kebenaran Ini Dipengaruhi Oleh Warna Politik Di Antaranya 2 1 2 Langsung Habib Merasa Paling Benar Semua Orang Bicara Seperti Itu Yang Anti Menganggap Habib Paling Ngaco Kan Itu Tidak Bisa Netral Karena Itu Garis Bawahi Lagi Kurannya Sama Hadis Sama Muslim Syahadat Sama Muslim Tapi Ustadz Dia Tahlilan Saya Engga Engga Saya Masing Masing Mah Tahlilan Yuk Jigwe Dah Pergi Saya Engga Atau Mama Engga Tahlilan Engga Ya sudah Tidak Usah Debat Di dalam Rumah Selebihnya Mari kita Belajar Mana yang Benar Tahlilan Atau Engga Ternyata Tahlilan Wajib Wajib Belah Mana Tahlilan Mengucapkan Kalimat La Ilah Tahlil Tahmid Mengucapkan Alhamdulillah Wajib Engga Mengucapkan Tahlil Mama Hayo Hayo Tahlilan Hayo Silah Langsung La Ilah Ilallah Lain Didinya Didi itu Oh Jigwek Mendidi itu Mama Engga Bapak Aja Kan gitu Beres Masalah bukan Yang biasanya Lebai itu Pasangan Muda Lebai Pisahan Pasangan Yang sok Dewasa Asli Asli Saya Bisa Baik Dan 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 Mesra Mesra Saja Dengan Istri Saya Karena Saya Bergantung Kepada Dia Atas Perintah Allah Tentunya Karena Kami Sadar Bahwa Kami Melangkah Dari Sejak Kami Sama Sama Silepeng Iya Uh Duh Duh Nikam Asapang Gayak Asapang Dewasa Luar Biasa Padahal Masya Allah Sama Dengan Ustaz Ustaz Yang Baru Juga Buat Kami Yang Tua Tua Cericing Eh Tua Belum Belum Kalau Kata Nenek Saya Belum Sangat Tergantung Sudut Pandang Orang Tua Melihat Anak Yang Main Pisau Hariwang Dan Anak Dengan Angkuhnya Mengatakan Enggak Enggak Kepotong Sering Kita Melihat Fatwa Agama Disampaikan Oleh mereka Yang muda-muda Yang Akhirnya Terkesan Padahal Benar Mereka Menyampaikannya Benar Tapi Karena Bahasanya Muda Terkesan Balaga Yang Akibatnya Kita Agak Antipati Kan Buat Buat Usia Usia Saya Sekarang Begitu Melihat Oh Baru Hebat Mudah-mudahan Berkembang Terus Usia Itu Bersama Jiwa Jiwanya Yang Semakin Dewasa Mudah-mudahan Hadirin Dibuat Dari Sejak Hari Ini Kita Dewasa Dibuat Dari Sejak Hari Ini Kita Bijaksana Kenapa Isi Hati Kita Dengan Kebijaksanaan Kebijaksanaan Kenapa Karena Kita Akan Tua Pada Saat Tua Nanti Kepala Kita Akan Mengkerut Isi Kepala Kita Akan Otak Kita Mengecil Dikitu Kente Koclak Etamanya Letik Polo Mengecil Saya Pernah Scan Ibu Saya Waktu itu Sakit Masuk Scanner Kepalanya Dok Kenapa Ini Ada Batas Merah Asli Nama Sebesar Gini Otak Karena Usianya Sudah 90 Tahun Waktu itu Nah Mengecil Sekian Persen Oh Akhirnya Saya Ngerti Kemudian Hatinya Membesar Hatinya Membesar Pada Saat Tua Nanti Jadilah Nenek Kakek Yang Membanggakan Anak Cucu Kenapa Asik Punya Kakek Bijaksana Jangan Lagi Adu Logika Dengan Kakek Nengges Ngeriut Bener Tapi Mintalah Sikap Bijak Dari Kakek Karena Hatinya Sudah Membesar Betul Kalau Kita Biasa Marah Marah Dari Sejak Sekarang Emosional Temperamental Saya Yakin Kita Akan Tumbuh Menjadi Manusia Tidak Bijaksana Dan Isi Hati Kita Hanya Marah Kalau Disini Ada Ibu Yang Jadi Istri Kedua Manfaatkan Untuk Tidak Marah Suami Mau Datang Mangga Diperlakukan Baik Tidak Datang Mangga Kenapa Saya Sebut Begitu Karena Ada Dua Orang Yang Saya Kenal Belum Lagi Yang Lainnya Yang Jadi Istri Kedua Istri Kedua Siapa Istri Kedua Saya Lain Kade Jadi Viral Nah Apal Jadi Dilatih Untuk Bijaksana Dari Sekarang Mulai Mengerti Tentang Salah Sampai Saya Katakan Anak Saya Pernah Minta Maaf Sama Saya Maaf Apa Tapi Itu Salah Kesalahan Kamu Itu Masa Lalu Saya Dan Insya Allah Kebenaran Saya Akan Jadi Masa Depan Kamu Insya Allah Beres Perlu Nggak Kita Molotot Kepada Anak Yang Nenak Berakin Mobil Orang Perlu Tengamuk Tidak Perlu Nuhun Ini Banyak Montir Yang Butuh Duit Kayaknya Buat Butuh Artinya Kita Bagi-bagi Rizki Sama Montir Beres Beres Nggak Ada Masalah Enteng Pisan Hirup Terus Ibu Punya Cincin Ilang Ternyata Dipakai Kubatur Langsung Beli Dari Mana Dari Anaknya Misalnya Kan Oh Anakku Butuh Uang Peluk Anaknya Dek Hebat Kamu Bagi-bagi Rizki Sama Orang Lain Mungkin Anak Anak Kita Jual Cincin Harga 2 juta Misalnya Itu Dimakan Dilegleg 2 juta Anana Mungkin Pasti Bagi-bagi Minimal Bagi-bagi Jengwarung Memberikan Untung Kepada Para Pedagang Boleh Nggak Kita Halalkan Itu Cuncin Mama Diambil Sama Kamu Kamu Jual Mudah-mudahan Uangnya Manfaat Tapi Nanti Kalau Butuh Uang Ngomong Kenapa Anak Kita Seperti Itu Karena Dia Takut Setiap Ngomong Sama Ibunya Minta Uang Pasti Dipelototan Doet Doet Jangan Bu Buat Apa Ibu Punya Uang Sekarang Terus Punya Ibu Uang 10 Juta Terus Anak Ibu Butuh Buat Apa Kasihin Soda Kau Terbaik Itu Kepada Keluarga Punya Uang Istri Butuh Punyanya Pas 5 Juta Istri Butuh 5 Juta Kasihin Jangan Kasihin Itu Itu Kelakuan Saya Karena Saya Gak Boleh Pegang Uang Cangkel Udah We Nitip Kasihin Itu Kelakuan Saya Kenapa Saya Sampai Ada Teman Teman Sahabat Sahabat Yang Butuh Uang Sama Saya Minta Tolong Saya Gak Punya Itu Sedihnya Kadang Kadang Tapi Ya Sudah Karena Sudah Kau Terbaik Kepada Keluarga Karena Ya Sudah Pak Keliatannya Si adek Butuh Gini 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 Oh Ya Mana Si adek Kamu Butuh Ini Terus Kenapa Gak Ngomong Malu Atupa Ngomong Sini Tah Di Korehan Abis Udah Beres Dek Bagilah 100.000 Jang Bensin Ari Nikmat Gak Hidup Punten Sebagai Laki-laki Udah Ngasihin Kepada Anak Kepada Istri Habis Maut Nimat Nimat Pisan Cek Malaikate Harta Habis Sama Istri Beres Istri Nadoraka Beres Pan Suga Sirewau Kita Ke surga Oke Mudah-mudahan Bu Ibu Tau Nggak Setiap Rupiah Itu Pertanggung Jawabannya Di Akhirat Berat Tau Nggak Tau Kan Mana yang Lebih akan Ibu Pilih Punya Uang Seribu Tapi Asa Benghar Atau Punya Uang Satu Miliar Benghar Pilih Milih Mana Kalau Saya Pilih Seribu Asa Benghar Daripada Sam Miliar Pertanggung Jawabannya Berat Memikulnya Berat Belum Terus Merasa Takut Habis Kan Itu Mending Sarebu Jelas Asa Benghar Dan Tidak Takut Habis Dan Dihabiskan Gengan Sarebu Bener Itu Nah Falsafah Tentang Dunia Gurur Dan Uang Seperti Itu Tidak Hadir Di Kalangan Kita Sehingga Akhirnya Muncul Penyimpangan Penyimpangan Pemahaman Agama Karena Itu Bagaimana Merusak Agama Seseorang Biarkan Dulu Dia Matre Kayakan Dulu Setelah Kaya Kira-kira Bisa Berubah Enggak Saya Sebagai Penceramah Setelah Saya Kaya Apa Yang Akan Saya Lakukan Saya Berusah Menjaga Dan Menambah Kekayaan Saya Caranya Saya Akan Penuhi Semua Keinginan Jemaah Mungkin Tidak Suatu Saat Saya Tidak Tegas Mungkin Karena Saya Khawatir Jemaah Saya Lari Betul Ada Rasa Takut Seperti Itu Kemudian Ketidak Tegasan Mungkin Tidak Nanti Menghadirkan Sikap Penjilat Pada Diri Saya Mungkin Mungkin Tidak Saya Berani Merubah Kesalahan Jemaah Sebetulnya Punten Suka Mendoakan Ustad Tara Serius Mana Lebih Banyak Ngedoakan Ustad Atau Ngedoakan Pak Rw Nukaseb Ustad Jarang Didoakan Wajar Wajar Dato Didoakan Dan Apa Yang Ibu Mungkin Boleh Saya Sampaikan Begini Saya Berdiri Disini Ada Godaan Setan Godaan Setan Dari Rasa Bangga Macem-macem Yang Akibatnya Muncul Ego Ego Saya Dan Kesombongan Saya Muncul Gara-gara Seperti Ini Nah Karena Itu Saya Ajak Kepada Hadirin Semua Kalau Kita Bertemu Dengan Faham Apa Saja Lihat Sahadatnya Sama Enggak Quran Hadis Sama Enggak Yang Sangat Penting Sifat Ajarannya Rahasia Enggak Kan Ada Yang Ajak Sama Saya Ngajuh Di mana Ngkelah Di bejaan Hayuk Saya Bila Sudah Gitu Pergi Aja Perem Nah Abad Perem Eh Ini Rahasia Kita Pengajian Eksklusif Kenapa Harus Perem Rahasia Ya Ya Ustaz Udah Udah Perem Menurut Udah Perem Menurut Saya Datangkan Langsung Aja Disitu Liko Tarbiah Ceramah Bagus Sekali Ceramah Bahasanya Menarik Sekarang Kan Banyak Agama Yang Disampaikan Dengan Bahasa Menarik Bukan Dengan Bahasa Benar Menarik Sekali Udah Gitu Ya Guru Nas Sahasih Saya Bilang Gitu Kan Ini Tingkat Tingkat Kota Gurunya Tingkat Provinsi Siapa Si Sebutkan Sahasih Rahasia Itu Kode Etik Kita Jangan Nyebut Guru Kira Kira Kalau Ada Sesuatu Yang Dirahasiakan Kira Kira Benar Atau Tidak Sesuatu Yang Salah Itu Adalah Sesuatu Kata Hadis Apakah Hadis Faris Faris Perlah Belajar Kalimat Itu Sesuatu Yang Salah Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Ingin Orang Lain Tahu Betul Kesalahan Kita Adalah Sesuatu Yang Tidak Boleh Orang Lain Tahu Tentang Kita Betul Kalau Ada Ajaran Yang Tidak Ingin Diketahui Gurunya Nanti Itu Merahasia Kalau Udah Lulus Baru Saya Kenalin Kira Kira Benar Itu Sederhana Gurunya Terahasiakan Kemudian Setelah gurunya Terahasiakan Ini Bisinya Berikutnya Apa lagi Yang Bisinya Jodoh Di Tangan Guru Tidak Boleh Nyari Jodoh Yang Lain Ada Teman Saya Di Majelis Minta Pasangan Sama Saya Saya Temukan Kebetulan Klik Cocok Pas Mau Nikah Dia Undang Gurunya Gurunya Beri Netop Tia Kepada Pasangan Yang Saya Pilihkan Tebener Nyebut Tebener Caningali Baru Ngeliat Gini Aja Bisa Nggak Nyebut Tebener Nggak Bisa Tebener Tong Jadi Nggak Jadi Kalau Guru Menentukan Jodoh Ya Allah Memang Harus Guru Membantu Menemukan Jodoh Malah Ada Udang Sudah Berumah Tanggal Lama Belajar Kepada Seseorang Akhirnya Orang Orang Itu Disuruh Cerai Dari Pasangannya Ada Kan Begitu Banyak Itu Sudah Rumah Tanggal Lama Anak Anak Sudah Pada Gede Akhirnya Cerai Aja Kan Si Ibu Tanpa Alasan Sudah Hartanya Habis Oleh Guru Itu Banyak Sekali Apa Namanya Kewajiban Finansialnya Hartanya Habis Anak Anak Protes Sudah Apa Yang Harus Saya Lakukan Temui Gurunya Tengelan Jangan Ngedenger Ucapan Yang Kekabawa Nyesab Tengelan Langsung Bawa Kerekep Cek Suga Menang Hidayah Dikocelakin Mahuluna Saya Bilang Gitu Apalagi Diskusi Dengan Yang Seperti Itu Kira Dia Ngerti Atau Kita Yang Akan Kebawa Kebawa Baru Salaman Aja Dengan SBY Langsung Ngebelah Karisma Mereka Seperti Itu Jadi Tentang Ajaran Jangan Pernah Khawatir Insyaallah Sepanjang Quran Hadis Sahadatnya Sama Tidak Ada Rahasia Rahasiaan Dan Kewajiban Finansialnya Hanya Sebatas Zakat Infak Sodakoh Yang Sudah Ditentukan Oleh Al Islam Ada Nggak Ajaran Yang Kita Wajib Mengeluarkan 30% Dari Harta Kita Ya Tentu Ada Bu Ada Ajaran Di Jakarta Ada Satu Aliran Boleh Tidak Solat Selama Satu Tahun Infaknya 50 Juta Jadi Jadi Bayar 50 Juta Bebas Solat Kenapa Karena Jakarta Tempat Yang Padat Dan Macet Dan Tidak Mungkin Kita Solat Waduh Asik Amat Jadi Ustad Diditunya Punya 200 Jemaah Kali 50 Juta Reg 50 Juta Sedikit Sedikit Kalau Dibagi Perbulan Betul Nggak Berapa Kira-kira Ngedur Ngerar Tung Tegudul Pokoknya Sakit Ini bukan Pelajaran Matematika Ini Pengajian Nah itu Jadi Ada Ajaran Seperti Itu Ada Ajaran Yang Lain Lagi Ajaran Nikah Kalau Mut'ah Jelas ya Nikah Kontrak Ini Nikah Yang Didorong Oleh Guru Biar Nanti Saya Selesaikan Urusan Dengan Istrinya Waduh Boleh Nikah Kedua Nggak Langsung Ajalah Boleh Nikah Kedua Boleh Gitu Ya Decek Agama Kenging Kemudian Saya Boleh Nggak Ikut Campur Atas Nikah Keduanya Nggak Boleh Setelah Nikah Kedua Saya Bilang Sama Istrinya Kuduri Do Munte Boleh Nggak Saya ikut Campur Begitu Nggak Boleh Bahwa Nikah Kedua Itu Adalah Ujian Bagi Laki Laki Pengen Nikah Kedua Bawa Istrinya Beriman Baru Nikah Kedua Betul Kalau Sudah Iman Betul Seperti Istrinya Yang asik Itu Kalau sudah Pak Kawin Iya Rumah Dimana Sekarang Kontrak Rumah Kita Di Batu Nunggal Kosong Sayang Aku Juga Kan Ada Mobil Tiga Pak Satu Kasian Ih Taita Bener Istri Beriman Betul Tidak Bagaimana Istri Bisa Seperti Itu Suaminya Mengajari Istrinya Beriman Itu Istri Saya Suatu Saat Istri Saya Beli Mobil Buat Siapa Lucunya Apanya Kebetulan Warnanya Juga Ijo Lucu Bagus Gini Buat Apa Umi Terus Buat Apa Ini Umi Ngerasa Bapak Mau Nikah Nah Ini Buat Istri Bapak Yang Nanti Alamah Kenapa Kau tak Bilang Dari Dulu Sama Aku Ayah Nama Ngestepuku Waktu Nage Dan Sayanya Ngesrek Mawat Ngesrek Mawat Kakak Kawin Ruge Amat Ngesrek Saya Bila Jangan Itu Pernah Terjadi Jadi Nikah Kedua Itu Bukan Untuk Menyakiti Istri Tapi Menguji Suami Untuk Bisa Menjadi Laki Laki Hebat Sepakat Silahkan Pak Nikah Kedua Setelah Hebat Titik Mama Papa Sudah Hebat Achan Nges 70 Tahun Mama Papa Sudah Hebat Belum Belum Kapan Papa Hebatnya Kek Mun Nges Nul Hot Tima Setu Jumbo Sampaikan Kepada Bapak Silahkan Nikah Lagi Kalau Sudah Hebat Gitu Dan Saya Sudah Hebat Sebelum Nul Hot Tima Kata Istri Saya Buktinya Istri Saya Beriman Dan Nyuruh Jadi Bukan Harus Nikah Lagi Tapi Jadilah Laki Laki Hebat Itu Ujian Bu Ibu Jadi Jangan Nolak Poligami Kedepan Maya Mangga Mangga Karena Itu Ujian Buat Laki Laki Saratnya Satu Aja Apabila Kamu Tidak Mampu Bersikap Adil Artinya Belum Apabila Kamu Belum Hebat Taadil Itu Hebat Taadil Itu Bukan Adil Bijaksana Apabila Kamu Belum Hebat Maka Satu Saja Itu Jadi Mengapa Milih Bararade Apalagi Yang Muda Muda Saya Nanya Kemarin Saya Mau Lahir Nih Ngelahirin Lagilah Ngelahirin Kumaha Ya Anak Ketiga Sugan We Aduh Ini Umur Udah Kayak Gini Kalau Umi Nggak Sanggup Ngelahirkan Beres Jadi Mending Punya Anak Banyak Mending Suaminya Ngelahirkan Jadi Kembali Lagi Termasuk Ajaran Nah Kebanyakan Ajaran Yang Kalau Yang Lain Yang Beda Haroka Beda Mazhab Mangalah Karena Mazhab Itu Dibuat Oleh Bani Israel Yang Membuat Umat Islam Terpecah Menurut Saya Seperti Itu Boleh Nggak Kita Hidup Tidak Bermazhab Harusnya Tidak Bermazhab Karena Mazhab Kita Hanya Satu Rasulullah Sallallahu Sallam Ya kan Kenapa Ada Mazhab Safi Hanbali Hanafi Dan Lain Sebagainya Itu Oleh 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 Mereka Yang Diutus Oleh Bani Israel Dari Dulu Masuk Kedalam Umat Islam Tapi Ya Sudahlah Nggak Apa-apa Kita Bermazhab Apapun Mazhabnya Tetap Muaranya Rasulullah Sallallahu Sallam Sepakat Tese Ya Ustadi Saya Punya Teman Sekarang Bercadar Saya Jadi Kararagok Mau Gaul Itu Gimana Ustadi Yang Bercadar Jangan Gara-gara Cadar Kita Jadi Berjarak Dengan Dia Tidak Masalah Pundak Saya Aurat Bukan Pundak Saya Dada Saya Aurat Bukan Bukan Pada Saat Ihram Harus Dibuka Nggak Dibuka Tapi Boleh Saya Tutup Pundak Saya Dada Saya Pake Baju Boleh Mulut Ibu Aurat Bukan Bukan Pada Saat Ihram Harus Terbuka Nggak Harus Terbuka Boleh Ditutup Boleh Ditutup Boleh Nges Beres Ngangker Ihram Buka Kenapa Ditutup Ya Suka Aja Tapi Jangan Nyebut Bahwa Cadar Itu Wajib Nah Kalau Sudah Nyebut Cadar Itu Wajib Baru Kita Pertanyakan Orang Yang Sudah Bercadar Malas Ngebuka Lagi Ya Sudah Nyaman Seperti Saya Biasa Berjeket Saya Ngebuka Jaket Asatiris Kan Itu Sehingga Gitu Pernah 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 Ada Ke Jamaah Keduduk Kita Ada Sekelompok Jamaah Semua Bercadar Tiba-tiba Ada Juga Yang Bercadar Jalan Saya Lihat Dia Laki-laki Terus Dia Pakai Abayanya Dia Pakai Cadar Nah Robah Apakah Robah Kelamin Masuk Kekumpulan Perempuan Ngalain Orang Kan Gitu Orang Gak Bisa Duduk Aja Dia Disitu Saya Tungguin Kan Setelah Saya Tunggui Saya Samperin Dia Di Mekah Iftah Iftah Dan Nekob Kerung Terlucu Buka Dia Gak Mau Ya Sudah Saya Pindah Ke Belakangnya Kan Ada Talinya Pasti Simpul Terbuka Tarik Ke Hijitek Berudul Artinya Digunakan Untuk Penyamaran Untuk Istri Rasul Itu Harus Kenapa Istri Rasul Harus Karena Ayatnya Memang Untuk Istri Rasul Kata Rasulullah Suatu saat Rasulullah Jalan-jalan Apakah Kamu Melihat Istriku Apakah Kamu Melihat Istriku Apakah Kamu Melihat Istriku Oh Itu Istriku Kenapa Engkau Bisa Melihat Istrimu Disana Dia Menggunakan Nekob Dia Menggunakan Cadar Dari Jauh Kelihatan Dan Beda Karena Cadar Untuk Membedakan Mana Istri Rasul Menabukan Tapi Boleh Jaket Untuk Membedakan Tentara Menabukan Tapi Boleh Saya pakai Jaket Tentara Sehingga Tentara 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 Terakhir Surga Kita Dengan Yang Lain Berbeda Wala Tadzir Wazir Atul Wizrol Uhro Apakah Suami Masuk Neraka Terpengaruh Oleh Istri Enggak Istri Masuk Neraka Terpengaruh Oleh Suami Enggak Masing-masing Masing-masing Jadi ibu ke surga Ke surga Bapak Neraka Nanti kita Ketemu gak ya Dengan suami kita Disana Ulah lebay Ulah baper Beda deh Didi Tumah Serius Mau ketemu Sama suami Halo Ya suaminya Bagir pisannya Serius Mau ketemu Sama suaminya Di surga Ya Oke Pas ketemu Sama suami Eh akan Di surga juga Duduk Kayak suami tadi Terus ada laki-laki Ganteng Pisan Saya bidadara Utusan Allah Untuk ibu Milih suami Milih bidadara Keduhung Ngaduh Ayah Allah Tetapkan aku Bersama suamiku Di surga Keduhung Halo Wanita Mek kejem Saya ada temen Tetanggaan dia Laki-laki Sama perempuan TK bareng SD bareng SMP bareng SMA bareng Perguruan tinggi Di UNPAD Beda fakultas Lulus Wisuda bareng Nikah aja mereka Sekarang udah tahun Ke 25 Rumah tangga mereka Suatu saat Suaminya malam-malam Nge-SMS Sama saya Aminan Ulah Kudahun gitu Nyonya Nga doa Nga doa Nga doa Nga Asahore Nga aminan Apa sih doanya Ah isuk dewe Udah Besoknya kan ketemu Sama saya kan Nga doa Istri Sampai nanya Di aminan Jeng ulah Istri Sata Nga doa Ya Allah Jadikan suami Saya masuk surga Aminan Jadikan saya Masuk surga Aminan Dan temukan Saya bersama Suami saya Bersama di surga Aminan Ulah Haing mamunididunya Temunang Jeng batur Di surga Kudu bareng Jeng si etak Rudet tuh sih Wanita tuh egois Kabayang tuh Kalau bareng dengan Suaminya di surga Terus tiba-tiba Ada utusan Allah Bidadara Balik deh Oh ibu sudah sama dia Saya utusan Allah Terus itu bercahaya Lucu pisan Mening ganti Mening si etak Sok lebay Sok memawa perasaan Ke surga Urang mah Perasaan Jangan dibawa Ke surga Setuju ya Tengah salah Kang ternyata Akang ke surga Ke surga Saya ke surga Ke surga Masing-masing Mungkin kita akan bertemu Dengan lingkungan Yang sangat nikmat Di sana Sudah tidak butuh lagi Pasangan Karena sudah sangat Luar biasa Kalau ibu Bapak Anak Ngariung di surga Berarti masih ada Mahrum nantinya Nanti ada aturan Aurat Bener tuh Di surga mah Boleh Bebulucunan Kenikmatannya Bukan yang Bulucun Tapi surganya Itu sendiri Sudah Nikmat Bayang Jadi kalau suami Ngaco Apa yang harus Ibu lakukan Manggakkan Kanaraka Doakan Saya sama anak-anak Tetap jadi ahli surga Tak Suami temenik itu Nya etak Ngalengkana Jengsaha Sengit Nabausaha Kamari Mawa Lipstick Dina pipi Nawan Kamari Ma idul adha Ya domba Nyum Nya kumadinya Poko nare Kasurga Ketemu di sana Ke neraka Insya Allah Malpangi Gitu lah Beres Perlu gak Masa Sudah kita Didik Anak kita Wah Luar biasa Ternyata Empat anak kita Satu pengedar Narkoba Satu pemakai Satu tukang iklan Satu transportir Empat-empatnya Gaul di narkoba Nauzubillahimindalik Keneraka gak kita Orang tuanya Enggak Kita sudah selesai Ngedidik dia Kan gitu Mangga we Baru dah ke sini Duduk Mama mau ke surga Kalian mau ke neraka Aku madinya Jangan bawa-bawa mama Ingat Ya Mama tetap Ngedoain kalian Tapi insya Allah Kita tidak akan saling Berpengaruh Untuk urusan surga Semua Semua masing-masing Bu Jadi tenang aja Suami bapak Selamat Mudah-mudahan Dekat tewakan Si Beres Dekat tewakan Si Orang Ngerugi Ada orang Ngerisin Bener Beres aja Betul Saya sering Ngobrol Sama ibu-ibu Kalau mau Konsultasi Sama saya Mesti di tempat Makan yang umum Dan murah Duaan aja Ngobrol Mesti di tempat umum Itu Sering sekali Ada yang Motret saya Ngobrol sama dia Dan ngirim sama istri saya Sangkanya ngaruh Pak tadi konsulnya Ada yang konsul Ini potretnya Gelisnya minyak Ambil Ngobatur Peres Enteng Istri saya Bukan tidak pencemburu Tapi dia Hanya mengharapkan Cinta Allah saja Mening mencintai suami Yang kadang-kadang Cemburu Mening mencintai Allah Yang bebas cemburu Mening mana Halo Yakin Kalau mencintai Allah Nanti suami akan Menjadi anugerah Untuk istri Dia akan Membahagiakan kita Anugerah dari Allah Karena kita mencintai Allah Tapi kalau mencintai suami Suami akan menjadi Ujian bagi kita Jadi Mening mencintai suami Mening mencintai Allah Yakin Siap mencintai Allah saja Ini ragu-ragu Apa jawaban harus Siap mencintai Allah saja Siap Jangan idgom Atau idhar Jelas Siap Siap Sudah Beres Kalau sudah Mencintai Allah saja Insya Allah Suami muali kemana-manakan Bahkan jadi anugerah Untuk ibu dari Allah Sepakat ya Yang muda-muda nih Jangan gampangan Kenapa ya Yang muda sering cemburu Sama suaminya Karena Kasepkene Kunon ini Tarah cemburu Kasalah kina Dan gak sekolot Jigwe Panguruskan Aduh Nasib Mata Metong di Bikak cemburu Singgerak kolot Gitu Gitu Nah ini jadi Sudah ya Siap mencintai Allah saja ya Udah kompak aja Mencintai Allah saja Ken suami muali Mencintai siapapun Yang penting Kita mencintai Allah Setuju Serius Ke-keh Ragu-ragu Udah Nah kalau sudah mencintai Allah Insya Allah kita Ini poinnya Insya Allah kita akan Selektif Untuk memahami Al-Islam Ya Boleh Whatsapp saya Ustaz Itu saya menerima Pengaduan setiap hari Lebih dari 500 Whatsapp Ustaz Saya dapat broadcast Seperti ini Ini bener gak sih Itu kan harus dibaca Hulanya Mengkanding broadcastnya Para ranjang ya Baca Langutan Tapi tetap Harus saya jawab kan Karena dia pakai kuota Dan pakai kesungguhan Dan dia ingin tahu Dan dia hamba Allah Dan dia ingin masuk surga Masa saya gak jawab Bener sih Meskipun dengan bahasa pendek Nuhun Cukup dengan jempol saja Misalnya Meskipun itu Itu penghargaan Karena memang Sekian ratus setiap hari Itu setiap hari Saya alhamdulillah Dapat tulisan Luar biasa Nanti insya Allah Saya masuk surga Didampingi handphone Gak bayang Lihatnya Bebar nganjang handphone Ngabring Aduh Luar biasa Penainan Baca Quran Handphone Ya Kaset Geningnya Di masjid Baca Quran Nanti Ngebring ke surga Handphone Kaset Urang nama Kanaraka Ya sebab ada Pernah etama Di masjid Subuh-subuh Allah Alhamdulillah Minashaytanirrajim Alhamdulillah Udah Jam Empat Setengah empat Sejam itu Baca Quran Panjang-panjang Tarik-tarik Saya setuju Itu penurunan Volume Lotspeaker masjid Saya setuju Sudah secukupnya Kalau masjid tingkat RT Ya se-RT lah ya Kedengarnya Kalau masjid tingkat RT Se-RW Se-RW kan itu Kalau masjid tingkat kotanya Masjid Agung Mustinosa, Bandung, Kadangu Harusnya Disiarkan melalui radio Di relay dan lain sebagainya Harusnya Kan gitu Saya sepakat Nah ini persis kan Mic-nya tuh Speakernya tuh Pas di Kedepan kamar saya Itu masjidnya Kau mau menlebaran Metakbiran Nges Saya teman begadang Takbiran Saya gak protes Ya sudah asik saja Kan gitu ya Meskipun setiap lebaran Saya pindah ke hotel Karena pasti tuh bisa tidur Nah Pas lihat ada ngaji Saya keluar aja Pas keluar Kaset muir Pas saya masuk ke masjid Assalamualaikum Etak kaset Ngejawab Waalaikumsalam Waduh bahaya Bahaya Nuka surga Kaset lah Nuka surga Disini gak ya Gak lah aman Seperti itu Jadi kalau mau ngaji Ngaji kita Gitu jangan kaset Baik Perempuan 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 mejahat Kang Kalau kita mau meninggal Tapi masih pengen masuk surga Faris nanti akan tahu Umi Kalau bapak meninggal Umi nikah ya Jeng Pak Ahmad Nah aku dujung Pak Ahmad Meh Pak Ahmad Apa pusing Nah buka Sapa majikan Model Q Kan itunya Udah Laki-laki mah rela Istrinya nikah lagi Insya Allah Tapi pencemburunya nyawa Kalau laki-laki cemburu Itu bedok Kalau perempuan cemburu Itu cukup nangis Di depan kaca Latihan Gitu Suami ngantor Istri ambak Eh tete Pak Latihan tete Beri ngaca Gak bisa Gak bisa Can cocok Gak bisa Can pas Oh Pas datang suamina Dipraktekin Mana Kadiu Cek baru dak Salah Salah Itu tete latihan Mereka tete Buat memarahi kita Kita mampuan Gak pernah latihannya Sabeladak Dan Ketika Suami Istri-istri Merasa dekat Kepada kematian Dia pesannya Nah Hampir sama tete Dulu Setelah banyak ngaji Sudah banyak berubah Pak Kalau mama meninggal Awas Awas Mungkawin Yang si etak Bulan madu Endek-endekan Ngacung curikan Dia lebih memilih Jadi jurik Daripada Jadi ahli surga Tak Itu harus Dibina lagi Bu Jangan jadi jurik Sekarang juga Udah Kekelaingan Ibu gak tau Bahwa ibu Menggagung mata Aki-aki Pen aki-aki Nengali Nelucutan Bikat Kaya Ntidagor Di alun-alun Ayo jurikan Geningnya Macam-macam Di alun-alun Ayo aki-aki Mereka jalan-jalan Sendiri Hiburan Mereka Nelucuk Kena tihang Ndidinya Jaduk Ih si abah Kumamun pas ngeduk Pas maut Siapa yang salah Itu yang disebut Kenapa dalam Islam Wanita tidak boleh Tabarus ya Mempercantik diri Untuk membuat Orang yang akhirnya Terkesima Gak boleh Bu Danugelisma Ngelis kodrat Katingali Sepakat Regnigelis-gelis Gemun Temak Katingali Bener Bener tuh Model saya Kasep dikumak-kumak Kekewe kan Kenapa saya berani Nyebut Kasep Itu ciptaan Allah Jangan disiasiakan Kan gitu Kalau saya nyebut Siga orang Nugoreng Ngeledek ke Allah Kan Jadi gitu Udah jelas Gak usah ibu pake Eh tegera Nges lucu Pake bulu panono Tring-tring Aduh Saya pernah datang Ke kawinan Sasalaman yang pengantin Pas ke Orang tua perempuan Yang sebelah sana Ini kan orang tua Laki-laki Terus pengantin Terus ke orang tua perempuan Pas orang tua perempuan Teman saya itu Sabulah Panonatik Cek Kunoneta soca Ya bulu matan Laps Sing hati-hati Iroh Sing hati-hati Bahaya sok Bulu matan Tocengkat Dua Dicabut Tengsin lah Pake kacamata Ribennya Baru aman Udah Udah ada ibuman Terus lucu Kenapa wanita Ketika imam Mengucapkan Waladolin Wanita gak boleh Nyebut amin Dikerasin Udah lucu Waladolin Waladolin Amin Bahaya tuh Bahaya Waladolin Amin Beres Aman Bukan aurat Ini Amin Imam lah Kira-kira Panasalan tuh Saya pernah itu Solat di masjid Ayah nungga aminan Asli nangadek-dek Meringkah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Tahjud Gulillahirrahmanirrahim Karena saya ngantuk Jadi saya kencengin suaranya kan Al-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyakan Abudu Ayyakan Waladolin Amin Amin Saya Tanpa konfirmasi Saya lari langsung Itu Ternyata Ada ustad masjid Mana itu ngomong Matakna Kalau mau jadi makmum Nepak helah Kan gitunya Ya matak Nepak helah Amin Disangka jurik Mekan yang penting Aduh Itu pernaris Di depan rumah Langsung ngacir Ya Allah Matakna Nanti kalau mau makmum Kepada seorang yang sudah sholat Tepak pundaknya Kan gitu ya Baru kita ikutan Itu ngerti Ya matak Nepak tenang Juk amin Waladolin Langsung Tengah liat Dia dah siun Salah Langsung Ternyata Pas sudah keluar Eh si ustad Masuk Tadi Nah abad Lumpat Sudah rewas Rewas Kebetulan rumah saya itu kan Di belakangnya Jalan rumah saya itu Jalan menuju Husnul Hotimah Karena di belakang rumah saya Makam Itu Kenapa saya pilih makam Dekat makam rumah Di depan saya masjid Di belakang saya makam Supaya saya ingat Meninggal terus Supaya soleh Kan gitu ya Pengen meskipun Can soleh-soleh Tapi lumayan lah Sakiumah Baik Ada dua pertanyaan dari saya Yang satu Berhadiah umroh Jika mampu Muntemampu lah Benar nyarisnya Harita Faris Dapat hadiah umroh Sekarang gak ada Hadiah umroh lah Sudah Ada dua Goodie bag Yang boleh Diberikan kepada Siapa saja Yang bertanya kepada saya Silahkan Ngacung Ya tadi ngacung Atau ninggalikan kelek Itu dis Itu tuh Sakit bercahaya Nadekat tinggali Waduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama alamat Nomor handphone Nomor whatsapp Ini dia Ustaz Ustaz Puntun menanya Kalau misalkan hati kita kan Udah Pokoknya ke Allah aja ya Tapi sama suami itu Biasa-biasa aja gitu Itu teh Hukumnya apa ya Ustaz Bukan pertanyaannya suaminya Suaminya kasep gak Namun kasep pasti mau Biasa-biasa aja Alhamdulillah ya Kasep Cuman hati Jadi hati saya tuh udah Allah aja gitu Terus Cuman pengen ke Allah Tapi ke suami itu malah jadi Cuek gitu Itu artinya Kok banyak untuk Bogok Kayak dulu gitu Ya Oke Itu teh hukumnya apa gitu Siap Nuhun Ibu siapa bu Ibu Uke Saya punya kucing namanya Uke Punten ya Lucut ya Begini Ibu Uke Ketika kita mencintai Allah saja Ke Allah saja Kalau saya pergi ke Jakarta Tapi saya tidak tahu apa tujuannya Terus saya harus bawa bekal apa Kira-kira di Jakarta saya manfaat gak Manfaat mal Enggak Kalau saya pergi ke Allah Saya tidak tahu Apa 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 yang diinginkan oleh Allah Dari saya untuk suami Istri saya kepada Allah Sepenuhnya Tapi dia memperlakukan saya luar biasa Istri menwa Eh Istimewa Bukan istri menwa Karena memang saya dari resimen mahasiswa dulu Dia istri saya Istri menwa Istimewa sekali kopi Sampai dia kursus Sampai dia kursus bikin kopi Kabayang Asli Dia kursus bikin kopi Terus beli mesin kopi Nanti keanggoda Watna gede Kursus Sampai saya suka garang asam Dia baca-baca Kemudian dia cari-cari Dapur yang memasak itu Kemudian dia coba Dia berikan yang terbaik Tapi dia tidak mencintai saya Karena dia mencintai Allah Terus kenapa begitu istimewa Dia lakukan itu untuk saya Karena Allah nyuruh Kamu mencintai saya Perlakukan suami kamu Seperti ini Seperti ini Seperti ini Maka saya akan mencintai kamu Kartasnya punya Jadi jangan sampai perjalanan kita ke Jakarta Sia-sia Karena kita tidak punya bekal Dan tidak ada tujuan Oke Baik Ibu Uke Setelah Ibu Uke Oh duluan itu Itu langkung panjang Kelekna Jauh sekali Itu yang Nah itu Estafet Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Melinda Pak Dari Pontianak Pak Ustaz Saya mau nanya nih Siapapun Saya Melinda Melinda Dari rumah sakit Dari Kalimantan Oh Kalimantan Kebetulan saya ada teman disini Jadi saya ikut Berdua dari Kalimantan Timur ya Bu ya Kenapa Pak Dari Kalimantan mana Bu Pontianak Kalimantan Barat Barat Iya Gini Pak Ustaz Saya mau tanya Saya punya suami ya Terus saya tuh Kalau lihat teman Ada yang pakai cadar Saya tuh pengen gitu Tapi suami saya masih belum bisa mengizinkan Itu gimana Pak Ustaz Oke Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti istri saya Kebetulan saya punya motor Bu Motor sport Kawasaki 500 cc Bongkok Istri saya pengen pakai Ulah Mual tepi Jengke Saya larang dia Apakah saya salah melarangnya Dan dia boleh memaksa untuk memakainya Nggak boleh Bapak ingin Ibu pengen pakai cadar Bapak ngelarang Pakai cadar kan tidak wajib Iya kan Tidak wajib Bapak melarang Karena Bapak lebih suka melihat Ibu cerewet Misalnya ya Mama tuh kalau cerewet Bibirnya te lucu teagenih ma Nggak 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 Menilucu persis seperti ubur-ubur Tahu nggak Misalnya seperti itu ya Bu ya Mungkin itu yang Bapak cintai Anugerahkan yang terbaik untuk Bapak Pak Mama nggak pakai nikob nih Pak Papa suka ya Yaudah Ada lagi yang Papa ingin sampaikan Sama Mama Supaya Mama pakai Atau Mama buka Karena nganduan Buka KB Kan gitu ya Jadi Bu Hidup wanita tuh Masuk surga Saum Sholat Taat sama suami Udah beres Saya pernah isengin istri saya Mi tidak purte kadete jengke Atau Dan gitu ya Iseng Dete jengke aja di depan saya Nah jengke Pancena di piwarang He sete sih jengke Jingjit Susah nggak Nggak kan Terus kalau suami nyuruh jengjit Sama ibu iseng Kira-kira sama ibu diturut Nah Nahunan Paling gitu nya Itu pinarakaun Padahal kan bisa saja suami iseng Cikmi Jengjit Jengjit Apa Jengke Jengke Udah aja deh Jengke Kita senyum Ya Allah Istriku ahli surga Bahagia atau sih Bahagia Cikmi Pangnewakin hayam tetangga Tewak Ya Allah Istriku ahli surga Ahli surga itu istri yang tidak menyelisihi suami Mi punya tabungan nggak Ada Berapa Sekian Bagilah Berapa Semua Dia nggak sungkan Kasihin aja Nggak gila Kasihin Nggak nanya Dipakai naon Jang naon Nggak Udah aja Saya pernah itu Butuh ya buat madrasah Iseng juga sih sebetulnya Saya bisa usahakan merenya Sekian bulan Tapi Saya minta sama dia Udah aja Saya pakai aja buat madrasah Udah Istri saya nggak nanya lagi Ya iyalah Langsung saya ganti lagi Kan gitu Dah karunya Ahli surga Sangsara Asat tepantes Ahli surga kan harus kaya raya Jadilah suami kaya raya Ingin istrinya awet cantik Seperti istri saya Uh Dompetnya jangan kurang 10 juta setiap hari Setuju ya Iya Menitinggali di intip dompetnya Kan apal meren Tebalnya 10 juta Segimana Nggak usah dihitung Oh kurang 1 juta Masukin Oh kurang 2 juta Masukin Taha etala laki Terus setiap hari Nggak sih Mi buat jajan Buat Kalau istrinya Pak aku mau pergi ke Jakarta Pak Nih buat bensinnya Nah ya bisireknya Sab Bisi bisireklaminya Sab jik Kemahadinya Kan gitu ya Jadi Nurut aja bu Sama suami Asik gara bu Nikmatnya kapan Taat sama suami Banyak teman-teman saya Yang sudah meninggal Dengan taat ke suami Meninggalnya sejuk bu Catetah Tiis meninggalnya Sayang Titipnya anak-anak Ada yang kanker nih ya Udah taat sama suami Titipnya anak-anak Plak Sayang Titipnya mama Maut Ih Luar biasa ya Ke suaminat ya Dan suaminya juga Nangisnya bisa 40 hari itu Lain tiba-lain Nges putus Maut Nah salah Nges putus Kekera maut Pun tikebari Maut Jadi Tewaka putus Nah jadi Sudah ya siap ya Ibu-ibu disini Taat saja Setuju Saya minta laporannya nanti Apa hasil Daripada taat itu Tadi saya di ruangan Menasihati Faris Riz Tahajud Riz Dua tahun berturut-turut Jangan bolong Saya yakin berubah hidup Riz Itu saya rasakan dulu Sampai hari ini Pulah bolong Bukannya terus Tahajud Kecuali terhalang Haid Haid tuh Salah ya Itu Udah Insya Allah Berubah hidup kita Saya sampaikan seperti itu Itu resep laki-laki Untuk mendapatkan surga dunia Dan akhirat Buat perempuan sederhana sih Taat sama suami Ibu sudah siap mau tahajud Malam sudah wudhu Sudah siap menghadap Kiblat Suami bilang Mah Come on Nyisi Itu tahajudnya Tahajudnya ngegulung Salaki Kan gitu Jadi jangan pernah Kacau eh suami saya Setiap saya mau tahajud Ngeganggu aja Bukan ngeganggu Memberikan sajadah yang lain Sekarang pertanyaan saya Siapa yang bisa jawab Siapa Nama Nabi yang ke-12 Wahno Apal Siapa Vokalis Peter Pan Apal Jauh Jauh pisang Siapa Serius ya Apal Ya Ayub Betul Ayub teman Ya Kedua belas Ayub nanti dicek lagi Siapa namanya bu Ya Hah Bunga Saya mawar Menisiga Sigadinaya Itu nama Bunga Mawar Kita sekarang Bersama seorang Ibu Bernama Mawar Sedang memiliki Masalah dalam hidupnya Dicekek suami Itu beres-beres Nah Baik Ibu bunga Betul Ayub Serius Coba Coba Ditata Satu Ibrahim Ayub Betul Ayub Hadirin Itu saja Saya simpulkan Ini ya Kesimpulannya Sederhana Sekali Jangan Kita menganggap Orang yang berbeda Dengan kita Itu lawan Kita Tapi mereka Adalah guru-guru Yang akan membuat Kita belajar Semakin luas Guru-guru Kalaupun Apa yang mereka Sampaikan Salah Mereka adalah Guru yang Mengajarkan kita Untuk bijaksana Kalau yang mereka Sampaikan ngaco Tidak perlu Kita memakinya Karena mereka Sedang mengajarkan Kepada kita Lapang dada Pertanyaan saya Adakah Problem dalam hidup Adakah Problem dalam hidup Tidak ada Problem Tidak ada Karena orang Yang berjalan Di dalam Ridho Allah Tidak akan pernah Bertemu dengan masalah Suamin nikah Allah ridho Istri marah Allah tidak ridho Artinya Akan ada problem Betul Suamin nikah Allah ridho Istri Tidak marah Malah menyiapkan Bekal untuk Istri keduanya Allah ridho Masalah bukan Bukan Kalau kita berjalan Dalam ridho Allah Insya Allah Tidak ada masalah Bagaimana caranya Supaya kita selalu Berjalan dalam ridho Untuk apa Caranya Baca Al-Quran Tentunya Baca hadis Untuk apa Untuk membesarkan Hati kita Ingat Kalau hati kita Besar Problem sebesar Apapun Akan kecil Di ruangan Besar hati kita Tapi kalau hati kita Sempit Problem sekecil Apapun Akan membuat Sesak hati kita Yang sempit TV TV 32 inch Akan terasa Besar Di rumah Tipe 21 Tapi TV 100 inch Akan terasa Kecil Di rumah 1000 meter Persegi Ya kan Luaskan hati kita Jadikan semua Perbedaan Sebagai trainers Yang bisa membuat Hati kita Lega Itu saja Mohon maaf Bila ada sesuatu Yang tidak berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton